Intro Peningkatan jumlah kasus COVID-19 per hari di Indonesia tampaknya terus mengalami kenaikan Maya Estianti pun turut menyoroti situasi yang mulai tak kondusif di sejumlah pasien, terutama para tenaga kesehatan dan para pasien Untuk itu Maya pun ikut mendukung dibukanya lagi donasi untuk para tenaga kesehatan Lewat salah satu postingan terbaru di akun sosial media miliknya, Maya Estianti mengumumkan donasi tersebut Situasi sekarang membawa kita serasa kembali ke masa awal pandemi Saat ini dokter dan nakes banyak yang kena COVID-19, bahkan sudah seribu lebih yang gugur dalam tugas Kita pontang-panting mencari obat dan rumah sakit untuk keluarga, teman bahkan untuk diri sendiri Terpikirkah kita akan kehidupan para nakes? tulis ibu dari dulu situ Untuk membantu meringankan beban nakes, Maya pun kembali membuka donasi Kali ini donasi bakal ditujukan untuk menambah titik-titik baru lokasi vaksinasi COVID-19 Terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh Satu hal lagi yang penting sekali adalah vaksin Yuk kita bantu menambah titik lokasi vaksin, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh Makin banyak titik vaksinnya, makin cepat target tercapai Saat ini kita dihantui rasa takut Tapi daripada hanya takut, yuk kita bergerak dan gandeng tangan untuk menjadi bagian dari solusi sambungnya Anak bangsa perduli adalah gabungan dari tim Maya dan tim Katie Yang di awal pandemi bergerak membantu APD Nagas untuk 230 rumah sakit Sekarang kami bergabung Maya SD&T, Katie Sharon, Rudy Valinka, dan kawan-kawan Mantap kan hati turun lagi bersama tim lapangan kami Untuk memastikan semua tepat sasaran kami Berkoordinasi dengan tim Mitigasi IDI Buat anak bangsa yang terpanggil untuk perduli Caranya kalian bisa donasi mulai dari seribu rupiah ke atkitabisa.com Bungkasnya Terima kasih telah menonton